Hai ini hari ini bekam ya ada masalah dari rumah sakit maksudnya gimana bu begini baru main voli sama temen-temen di kantor kayaknya bau saya patah deh oh gitu kan sekarang bau manusia dua sekarang jadi empat nih satu dua tiga empat ini kenapa bisa ada di sini ya nggak tahu saya tiba-tiba ke sini saya ini kesini nggak punya tujuan tahu bu dokter ya coba sebentar ya ini kayak kamu positif deh positif mencintaiku begitu dokter ngomong gitu aku jadi takut kenapa tuh takut kehilangan dia kalau ada sakit apa kasih tau saya langsung sakit hati sakit apa langsung ketau saya oke terus minum obat warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah ahahahah haaah sukar banget nih buat temani lu di sini yowen imeh kita makan rumah sakit kan rasanya kurang iya 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 terima kasih lu temen-temen baru kali ini lu orang sakit dikasih kerupuk iya hati buat bukti kemuangan kita udah nengokin dia Maksudnya jenguk Kan parah gua Kan parah gua ditengokin begini Dok bener katanya ini kelencar kita benang Amit 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 Gimana perkemahan kondisi Teman saya Sisa berapa hari kira-kira Dirawatnya Bentar bentar Lu dihubus pake gatornya Tapi gimana sih Dokter Saya kemarin baru main volley Sama teman-teman di kantor Kayaknya bau saya patah deh Kan bau manusia 2 Sekarang jadi 4 Nih 1,2,3,4 Aplikasi Halo dok Betul Udah mbak Kiki gak usah ditangis Masih hidup Saya khawatir bu Mas Wendy Hari ini Pekang ya Di sini kan juga tradisional Kalau tahu bokam Saya bawa ke cibu Bukan nih Tak panjang bawa masakir Marah 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 Bu Setiap bulan saya ngisiin Sebagian gaji saya buat bayar asuransi Kalau tahu saya dibekang Ngapain Di sini tuh memang ada Dua pilihan Mau suntik Apa mau bekang Sinsay juga ada Sinsay 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 Pake alat dong Pake alat Kenapa ditonjong Pak Lagi Si suster lulusan panas ya Saya panas Berarti dia panas Mau Maaf Suster ini udah mandi belum tadi pagi Apa dilap-lap aja Saya kan suster yang mandiin Saya malah dimandiin Buat laporan mau cek Su Kebalik Kebalik ya Kebalik 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 Berapa tekanan darahnya Berapa Dua ribu serahat Mati Mati Masih-masih bagus kok Dia di 130 per 70 Agak rendah sih bawahnya Ada pantangan gak suster Gak boleh makan-makan Makanya gak boleh dikunyah dulu ya Apa-apa Di blender dulu Begitu loh Sepubur-buburnya masih ada kunyah kan sur Iya Gak boleh banden loh Gak boleh kunyah Diemut aja Oke ya Suster ini kan barangnya agak hangat Tapi ini bergerak Gimana gimana Ini kan barangnya masih agak hangat Saya ambilin kompresor boleh ya Kompresor 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 Ya udah Kalau gitu makasih ya suster udah ngecek Iya udah Ini juga yang nunggu aku kok Dia kalau gak mau kenapa Suster makan siang buat besok Minta jus-jusan bisa gak? Mau apa jus lele dumbo? Enak loh itu buah jahitan itu cepet kering loh Gituin dong suster? Iya dong Itu buah jahitan Suster kan di asap lambung Gak ada yang di jahit 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 Aku kemarin jahit siapa ya? Gak kain kali Gak kain kali Gimana sih Ini aku rangin dong Suster makannya gak boleh dikunyah Ini gak boleh dikunyah Aku yang kunyahin aja nanti kamu tidak makan Aduh Ini gak boleh payah-payah kan Saya udah bilang Kursitor itu gak boleh payah-payah Nanti kamu bawa virus Dia gak sembuh sembuh Oh iya bener Kayak ini kan jadi sehat Gak Kayaknya pacaran dia Oh iya Kenapa Gini 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 Udah kamu jangan lihat dia Lihat saya aja Saya ini dokter kamu Kamu cuman boleh dengerin saya aja Kamu menian pulang dulu Jam besoknya sudah habis ya Kenapa sih saya gak boleh ngeliat Kiki Buat saya tuh Kiki Sudah lah Yang ngeliat Kiki Jam berapa sekarang Jam 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 mandi berarti Iya Ayo Ayo Kok bisa ada masalah dari rumah sakit Maksudnya gimana Bu Ayo Who Ayo Ayo Oh, makasih ya komandan, piala bergilir, lomba poli. Lomba poli. Tapi kan kamu bergilir. Oh iya. Oh iya. Maksudnya kamu bergiliran jagain Wendy. Kiki ini saya kenal sejak kecil. Dia hidup di gorong-gorong. Tapi dia mempunyai rasa empati yang luar biasa. Kiki ini dulu pendidikannya hanya sampai SD kelas 3. Tapi dia punya semangat yang luar biasa. Dia SMP, dia meraih jenglot. Sehingga 2 tahun dia sudah lulus. Gumlot komandan. Gumlot. Itu gumlot kalau yang cepat. Ini kan jenglot. Oh, karena pakai itu, pakai cepat. Dan dia akhirnya masuklah di sebuah akademi kepolisian. Dia berhasil menangkap curut tiga. Itulah yang membuat akhirnya kami masukkan dia dalam kepolisian ini. Terima kasih komandan. Dan kita tes urin yuk. Ini agak ngatur di komandan. Makasih ya. Sama-sama. Apapun. Loh. Kok masuk? Wendy. Kamu kalau masih belum sehat, jangan dipaksakan masuk. Bosen komandan di rumah sakit. Ini muka kamu pucat banget lagi. Orang make up, lagi taca. Bukan, aku emang masih. Bibirnya kering kerontang. Lihat. Bibir saya kering. Keringetan. Enggak ini saya males aja di rumah sakit. Bosen. Tapi nanti kamu kenapa-napa malah. Dan kamu bisa menambahkan virus di kantor ini. Tapi kamu enggak apa-apa matuh kerja. Nanti kamu malah tambah drop out gimana. Keluar dong. Keluar dari sekolah dong. Yang itu namanya. Capek. Enggak apa-apa. Dan saya mau kerja. Saya sehat kok. Udah aku beresin sama pekerjaan kamu. Kamu enggak usah capek-capek. Please. Udah, Wen. Semua udah diberesin sama Kiki. Ya. Enggak usah capek-capek ya. Jangan pikirin kerjaan. Kamu sakit. Kamu butuh air putih. Bukan. Gimana sih? Dan ini agak oleh. Jadi harus bersandar, komandan. Kenapa sih? Jangan pikirin pekerjaan. Kamu santai dulu. Iya, enggak bisa. Dan saya kesini mau kerja. Tapi kok obatnya banyak banget sih kamu. Ini masih mending, Ki. Satu, dua. Ini sisa-sisa obat. Dari pasien kamar sebelah. Diakumulasi sama dia. Apa yang dicumpul? Sayang. Booster. Kenapa? Booster. Booster. Iya. Kenapa? Kok kayak trauma? Boneka Caki. Makasih lagi halusinasi. Karena dia lagi. Lalu sehat ya, sisa. Lalu sehat. Tapi masuk kerja. Kenapa pulang kalau belum siap? Nanti yang nyuntik saya siapa? Kebalik. Kebalik. Takutnya di rumah tumpul. Ini sisternya yang di rumah sakit. Sister saya, komandan. Pasukan dia takut. Ini yang di rumah sakit bersahaja itu ya? Iya. Bersahabat. Ini nomor saja. Sebelahnya. Kemandan. Iya. Hati-hati sama di sister. Kenapa? Waktu saya di rumah sakit sepenang ngeliat. Dia tiba-tiba tengah malam masuk ke kamar mayat. Terus dia ngasih CPR ke mayat. Mayat kan udah mati dikasih. Kalau lagi hidup. Mungkin dia lagi latihan. Lagi observasi. Oh iya. Enggak aneh dia kemana. Tapi saya tahu. Ini dulu saya pernah dirawat sama dia. Dia punya tato parang di sini. Di sebelah kanannya saya juga pernah lihat. Ada tato parang di sini. Di sini tato kocok. Parang kocok. Parang kocok. Parang. Parang kocok. Oh dimiksa lagi ya? Kamu tuh masih sakit, Wen. Iya, Pak. Gimana suster? Deni jantungnya tuh gak normal. Di sini jantung. Ini Nadi. Ini Nadi. 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 Kesel banget. Orang Nadi jantung. Berhubungan sama detak jantung. Dia kena komplikasi. Paru-paru sama ginjal-ginjal. Gak diulang. Paru-paru emang diulang. Gak diulang. Gak diulang ada dua. Iya, ginjal ada dua. Gak ada. Paru-paru ya. Sebutannya memang paru-paru. Ginjal ya ginjal, suster. Terus dia kira-kira udah dikasih obat apa? Harus di sinar X. Hah? Tidak ada gua bocah kali. Radiologi. Maksudnya radiologi. Radiologi. Kamu tuh masih banyak pemeriksaan loh Mas BND. Kenapa kok cepat pulang sih? Kemarin. Kemarin dia tiba-tiba ngubungin saya waktu di rumah sakit. Mas. Mas. Mau gak di CT gitu? CT apa nih? CT scan. Bukan CT corp. Katanya masuk. Ini jadi dia sakit ya? Iya, sus. Bener, udah sembuh kamu. Suster sendiri sehat? Enggak. Pertanyaannya gitu. Ngejebak. Suster apa pengen obatnya banyak banget loh. Sakit-obatin orang sakit. Ya ampun. Ini dokter yang ngasih? Ini gak dapet samsur ya? Ah, samsur. Sapsul, samsul, samsul, samsul. Obatnya banyak banget. Ini minumnya sehari 14 kali. 14 kali? Biar sakit sehat maksudnya. Itu sepertanian. Tuh kamu gitu terong. Suster kenapa kesini? Bukan bertugas di rumah sakit. Ya pasti ada masalah dong. Tes urin nih, tes urin. Eh, kok kurang ajar. Lagi susah berani banget datang ke sini. Semasa emang. Ke pilihan lagi. Biasanya kan dibawa. Eh, bukan. Gue diantar sama anak-anak. Gengotor. Kok, kan susah ngepot nih. Udah, pulang aja. Iya, lagi bertugas kok ke sini. Saya ini mau cerita sama komendan kamu. Bahwa saya ini punya masalah yang harus saya ceritakan. Harus saya bongkar. Masalah ini harus saya bongkar. Kok gak bisa. Sabar, sur. Libet banget mau cerita. Sabar, sur. Sabar, sur. Kaget. Sur, lu kalau sledding ini jatuh gak bisa bangun nih. Susah bangunnya. Disledding. Kalau mau cerita cerang aja. Ada apa masalah? Ya kalau cerita mesinnya dispercaya duduk dong. Iya, bener-bener. Ini kesehatan Pak Wendia apa gimana nih? Capjain satu. Saya udah pengen-pengen banget loh. Rasoran korea. Tugasnya. Susu jahe. Masa gak liat penampil lagi. Kamu mandang dong. Susu jahe. Ada apa? Capjain. Kok bisa ada masalah dari rumah sakit? Mas itu gimana, Bu? Jadi gini. Ini saya kalau saya tepaskan saya kerja itu dilema banget buat saya. Iya, iya. Sabar ya, Bu. Dia yang masukin jari, dia yang keselak gimana? Dia bukan tau, Tau borsi. Pelan-pelan aja, Bu ceritanya. Jadi, saya mau menceritakan keadaan dokter saya. Dokternya sakit juga? Nggak. Enggak. RT ini ada kabung. Loh. Jika beratung emangku ya. Ini nih, mulai-mulai nih Aisyah ini. Maksudnya saya jatuh loh sebagai komandan di sini. Lupa, lupa. Lupa, lupa. Komandan juga kuda-kudanya kurang kuat sih. Ini ada dokter yang kemarin ngerawat Wendy. Iya, katanya hasil paru komandan ronsennya belakang. Saya udah sembuh. Sembuh saya udah sembuh. Nggak, tadi ngintip-ngintip di depan. Saya lho. Begitu saja kok marah, loh. Begitu saja kok marah. Kalau ini kenapa bisa ada di sini? Ya, nggak tau. Saya tiba-tiba ke sini. Saya nggak tau. Saya udah tau. Saya ini ke sini nggak punya tujuan. Tau. Nanti segmen tiga baru ada tujuan. Nanti segmen tiga baru ada tujuan. Nggak bisa dikasih tau. Kasih tau. Maaf, ini dokternya Wendy. Saya kurang enak badan nih. Kata ronsen paru nggak percaya. Bukan kesitu arahnya suruh. Lu kayak nggak ngerti aja. Ini mana susten? Maaf, apa? Wah, kabur. Kabur dia. Eh, lu lihat nggak? Larinya lurus nggak belak-belak. Sebentar. Ini kamu kenapa ada di sini ya? Lu kan udah sembuh, dok. Kamu ini harusnya istirahat. Siapa ini yang suruh-suruh dia kerja di sini? Nggak harusnya masih istirahat. Saya udah bilang, nggak usah kerja dulu. Dia malam kemarin. Saya sudah sehat, dok. Kan aku bilang juga apa? Istirahat dulu susah dibilang. Eh, kamu jangan pengen-peng. Saya kan udah bilang dari kemarin. Kata selalu istirahat, dok. Sana di ujung aja. Ini dokternya emang rada posesif. Oh, gitu. Gimana sih? Iya, maksudnya pasiennya kan. Di tangannya sama dia. Kalau ada apa-apa kan dia bertemu. Nanti kalau virus kamu menular gimana? Dia nggak akan sembuh-sembuh. Nggak bisa kerja. Saya udah nggak kena apa-apa. Sudah doang ini belum sembuh. Nah, dokternya nggak perlu apa sebenarnya. Nggak. Jadi dompet saya tadi hilang loh. Oh, mau laporan kilang. Iya, jadi mau bikin laporan kilang dompet, bapak. Tapi kok, bener deh. Saya ngeliat dokter kedua kali ini. Kayak pernah ketemu di mana gitu ya. Nggak, enggak deh. Aduh, ini yang paling penting tuh sekarang kesehatan Wendy dulu ya. Saya nggak apa-apa deh, dompet saya hilang juga. Dokter, maaf. Saya pengen tutup deh, bilang nggak masuk angin. Emang begitu style-nya. Emang blazer. Blazer. Emang blazer. Kalau ketutup semua, best cup. Enggak semua orang gampang masuk angin kayak angin. Iya, iya, iya. Saya yang masuk angin soalnya. Ini kan namanya crop top. Apa crop top tuh? Ya itu baju yang keangkat. Saya bikin makanan yang ada bawangnya. Itu apa? Koprak. Jauh. 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 ini obatnya. Di bawah suster tadi. Ovatnya dibawah suster. Jauh. Bantunya mana? Kamu minum obat dirik aja obat dirik. Berpul buat dirik kerhaat bian herik 123. Lebih banyak itu obat kamu bener-bener harus minum ubat dari saya. Itu semua antibiotik. yang ini kayaknya enggak usah deh dokter nambah stamina ini obat yang kita bisa jalan-jalan nih Oh ini usah dimasukkan di belakang dari aku tapi saya nggak mau obat yang ini bau nih ini kan lu lagi pemulihan lu harus minum karena kamu kalau pasti kalau apotek suka ditolak kan sama orang apoteknya kenapa karena kamu gantengnya nggak ada obat ya ampun apa ngerangkul mau foto pucat ngapa sih dokter kiar banget sama anak iya iya dong dari pas di rumah sakit kemandan ya tentu karena ini kan pasien saya iya iya tapi kemarin saya curiga jangan langsung diminum minum minum sekarang juga ayo minum nah kan belum oh my god namanya orang sakit itu kan butuh proses penyembuhannya tidak bisa instan biasanya dikasih obat itu ya mungkin kita tunggu bangsa tiga empat hari paling kalau antibiotik itu kan biasanya sekitar jam apa berapa hari ya tapi obat itu mencurigakan kalau orang-orang obatnya obatnya terusnya tiga kali sehari ya tiga kali empat dua lembar ah itu bukan obat abruk foto abruk bahasa zaman dulu banget itu abruk aku aja nggak tahu apa abruk apaan abruk itu aku cuma takut nanti Wendy kalau asal-asal minum obat nanti dia jadi overdosis rumah sakit nyawa pun melayang jangan seperti itu kita harus doakan yang baik-baik kepada Wendy kalau menurut saya sama Andika saya bilang nih pas melihat dokternya kayaknya kayaknya negara di Afrika deh enggak kayaknya ada yang mencurigakan dari dari obatnya makanya Andika bawa sampelnya ke lab untuk tahu kandungannya apa ah begini aja supaya kita tahu kebenaran obat itu bagus atau tidak kita coba tes masih hilang maksudnya jadi babi percobaan eh kelinci-kelinci percobaan kelinci iya sih ya nggak apa-apa kita suruh dia minum dulu kalau dia kenapa-kenapa plek berarti obatnya tapi dosisnya kecil aja langlang lang 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 kamu akan saya jadikan kelinci percobaan buat apa udah lah kamu ikut aja ini ada obat tengah sampai mati dosisnya aja ini kan katanya vitamin nih ya yang mengandung si anida what what jangan dong ya ini memang yang mengandung sia-sia jadi minum ya ini amat hahaha enggak ada efek apa-apa enggak ada apa-apa maksudnya dia coba lu minum dulu ini vitamin doang katanya tapi kita pengen tahu reaksinya kalau benar-benar kita nggak ada yang tahu kameramen terus nggak ada yang tahu disini apa hahaha farway dulu jadi mutan kita lihat aman aman vitamin aman tuh ada reaksi apa-apa iya berarti harusnya sih aman ya aman ya berarti yang lah berarti mau kondisi kawan-kawan obat iya berarti obat aman mau endingnya berarti teman tubuhnya kurang kuat itu wah rambutnya lontok nih hahaha memang dia kotik, botak tipis, botak tipis hilang? 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 ini berapa Lang? ini berapa? tiga betul 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 ini berapa satu bener aman ini berarti bang dia ngantuknya berapa ini berapa dua dua belas dua belas dua belas berarti waduh dua belas ini eh eh aduh eh kemana obatnya ini yang bermasalah wah 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 waduh ini gimana nasibnya kita gak punya bukti yang kuat kita belum bisa menangkap pelakunya iya eh cari koran dulu nih tutupin nih takut dingin takut dingin takut dingin emang di jalan raya apa aduh guys aku tuh mencium sesuatu tapi gak ngeliat apa-apa loh kan gitu juga nggak sih kayak ada sesuatu yang beda wakilnya aku nyampe juga aku jalan begini dari bogor woi capek bener ngapain ibu kenapa ngumpet-ngumpet aku udah bau kebakar disini pak ini orang bukan gardu ini saya dalam penyamaran pak saya diana papilaya aduh nyaman dulu banget nyaman dulu banget ini susernya kemarin saya dalam penyamaran saya disini mau lapor pak yaudah duduk dulu deh bu pak pak ambil golok kursi 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 berdub 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 kekata pun kelapa kali dipigil dicacak mau dari saya dicacak gimana gimana bisa dimulai dari sekarang bisa bu per jamnya berapa ya bukan itu ini saya sebenarnya mencurigai kan anggota saya itu ternyata sepertinya indikasi salah makan obat Ya, itu semua gara-gara dokter Karla. Dia tuh memang cantik, Pak. Tapi dia tuh punya... Laura kali? Laura. Laura Karla. Amang Laura Karla. Oh iya. Terus, terus. Dia tuh punya penyakit psikopat. Dalam bahasa Inggris itu? Bahasa Inggris, ya? Psychopat. 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 Jadi maksudnya... Saya udah gak kuat, Pak. Saya ini udah dijejelin obat macam apa aja. Untung saya minum liurnya kobria. Oh, itu buat penawarnya, Bu? Iya. Tapi sempet K.O. juga. Berarti dokter... Aduh, pake bangunan sih, Bu. Dokter itu berarti yang telah berbuat seperti ini? Ya, dan dia itu psikopatnya sama orang-orang gundul. Oh, dia sukanya sama orang-orang... Kalau sampe liat orang-orang gundul, gemes banget. Mungkin dia punya trauma sendiri, kan. Iya, atau mungkin dia punya opi sister sendiri. Tapi kan saya takut, saya kan juga lagi gundul, Pak. Tapi kan gak ada yang tau. Gini aja, kamu bisa gak bekerja sama dengan kami? Kamu sebagai importir. Hah? Importir langsung? Informan, informan, informan. Ini barat ya, luar negeri. Informan gimana, Pak? Maksud saya... Informan. Jadi Ibu mengumpulkan informasi. Informasi sepenyak-penyaknya. Mengenai personaliti si dokter. Siapa kantong? Bukan. Informasinya bukan kantongan, Bu. Informasinya berupa kata-kata. Iya. Ibu, ngapain itu? Nyamar saya, Pak. Kita gak usah nyamar, loh. Kita gak tau, Ibu. Kita udah tau. Jadi gitu. Oh, iya. Jadi saya kemarin tuh mau cerita, saya tuh dilema. Saya mau kerja terus. Tapi dokter saya kayak gitu. Tapi kalau saya gak kerja, saya... Saya punya ide. Ibu kerjasama dengan kami. Ketika Ibu masuk ke rumah sakit, Ibu menyamar. Menjadi tukang adu babi. Nanti akan pura-pura. Enggak, itu kan bisa. Bisa nggak. Bu, bu, bu. Jadi, bu. Kenapa? Kenapa cerita sakit ada adu babi? Kalau Bapak mau ngandung babi, aku mau diadu sama siapa. Adikas. Ketunya kamu, gini menyamar. Biar dokter tuh apa nih tiba-tiba ada begini kesini. Gitu. Gak usah babi, lainnya babi kan bisa. Masuk babi. Aku kan kesukaannya binatang itu. Yaudah terus. Nah, lalu kamu pelan-pelan cari tau. Dokter ini melakukan apa setiap harinya. Jam-jam tertentu dia meracik obat apa. Foto-fotoin. Iya, bu. Kalau sampai Ibu dipecat dari rumah sakit itu, nanti Ibu kerja sama kami. Jadi arisan ya. Bukan, di mekanik kapal selam. Ibu bisa. Saya barusan dari lab. Dapet tumpat putaran. Aduh, lab. Saya dari laboratorium. Saya menyelidiki obat yang diminum sama Wendy. Ternyata obat itu mengandung. Lu apa? Apa? Apakah dikakas tau? Mengandung tapi gak tau bapaknya siapa. HADUNG! Obatnya seik bebas ya? Mengandung apa? Hasil labnya. Belum. Ibu dia takut panik. Ibu dia panik. Belum buka di. Sabar, lo makan sabar. Hasil lab obat itu ada di sini. Nih. Top seceret. Seceret. Seceret cuma. Emang dikit doang tadi seceret. Jadi obat itu mengandung unsur-unsur kimia berbahaya. Tuh. Jadi dokter ini dengan sengaja menaruh obat itu untuk dikonsumsi pasien-pasiennya. Terutama yang gundul-gundul. Benar kata suster ini. Karena dia punya dendam masa lalu dengan orang botak yang telah mengkhianati cintanya. Jadi dia puh rata semua cowok botak itu semua sama. Kalau begitu kita tangkap saja segera. Dokter ini jangan sampai terlalu lama. Dan suster ini. Nasibku gimana pak? Gimana kalau kita jadikan dia umpan kemana? Ya. Jadi kita tancap kaya di ujungnya. Sengaja. Saya minum obat apa sih dok? Kamu tadi minum ini para sepanyol yang saya kasih? Sepanyol. Para sepanyol. Aduh. Iduh cip banget sih kamu. Aduh. Bahaya tah. Udah diminum kan? Udah. Makanya saya jadi kaya pingsan gitu tadi. Aduh. Tapi kamu suka pusing? Suka mual gitu gak? Aduh. Saya kalau udah akhir-akhir bulan pusing saya. Berarti suka ya? Iya. Suka. Nah kalau suka mendingan tembak aja. Kan suka? Ah mancing lagi dok. Saya orang gak bisa ditantang dok. Eee. Eee. Berhenti. Wen hati-hati sama orang itu wen. Apa yang kalian lakukan sih? Kuat apa kamu? Dokter jangan berpura-pura lagi. Bapak ada apa ya? Ada kamu di hatiku. Aduh. Ada kakak. Ada kakak. Saya jangan berpura-pura lagi dokter. Ada sebuah fakta yang kita langsung kapo ya? Iya. Lu. Berusaha diracunnya oleh dokter ini. Betul. Makanya lu gak sembuh-sembuh. Obat-obatan yang dikasih ke lu itu adalah obat-obatan yang berbahaya. Betul. Kita taruh kele deh tempat ini. KLEE! Hahaha. Enggak, kele deh. Mengandung kimia. Ki Dawus. Ki Usman. Hahaha. Hahaha. Sudia. Terbaik sekali. Hahaha. Hahaha. Pantesan saya kayak gak sembuh-sembuh dok. Eh dok. Komandan. Padahal saya udah minum kapot bak. Apa ya? Apa itu? Ini pasti campuran kimia yang dicampurkan di obat yang lu minum. Obat. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Jadian anak? Aduh. Apa ini? Apa itu? Apa itu? Kan dari situ? Apa itu? Hah? Terus aja. Lihat. Lihat. Gambar tengkorak megadet. Ini terbukti bahwa obat ini adalah obat berbahaya. Tiba-tiba megadet. Dan saya udah menyelediki background orang ini komandan. Ternyata dia adalah dokter gadungan. Dia sebenarnya aslinya adalah tiktok. What? Bisa-bisanya kamu mengaku dokter ya? Dokter itu harus punya lisensi. Ini ada foto ngarung-ngarung katok. Apa itu? Orang-orang katok. Ini korban-korban dokter ini. Sudikin Ilham. Ini. Dia ini adalah seorang guru. Tapi dia terkena obat berbahaya dan akhirnya wafat. Selanjutnya? Ibron Hatresi. Ini orang Maluku. Sebelahnya? Apa? Sebelahnya lagi siapa? Ini. Ahmad. Ahmad. Sebelahnya lagi? Sur. Hah? Ini gue masih pengaruh obat. Kenapa? Masih bisa nonjok koran nggak sih? Ini keobankan-keobankan mereka. Apa yang Anda lakukan di tanggal 30 Juni lalu? 30 Juni ya? Anda kemana? Katanya Anda tidak di Indonesia. Oh iya. Aku soalnya ini wisuda. Wisuda apa? Di China. Hah? Universitas. S1. Uncin? Universitas Cina? Sudah nggak disingkat. Gue pikir sama kayak Unpam gitu. Kan Uncin namanya berarti Universitas Negeri Cina. Oh, Uncin ya? Apa nama Universitasnya? Namanya Kuangsi University. Kuangsi. Kamu ngambil jurusan apa? Bisnis dong. Bisnis? Oh. Makanya kamu ngincer Wendi karena dia satu-satunya orang di kantor yang bisa bahas Mandarin. Sete. Juste yingwei. Wo si hoan ta. Sye dano wulaya. Waaaaaah. Waaaaaah. Kayak nyambung. Waaaaaah. Apa kata gue? Waaaaaah. Sye dano wulaya. Waaaaaah. 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 B cron signing aku. Kira tentang kira-kira b KN. Sya A. Sya X Hai. TziTE dengan orang Tzah. Si TSI baga. Kira-kira Teg Sya Joba. Ini kamu bagaimana cerita awalnya terjun menjadi�v di e-sport b? iya kan awalnya tiktoker kan? iya terus aku biasanya tuh dulu di fashion sih lebih ke baju-baju gitu terus aku liat kan dunia e-sports lagi berkembang banget kan terus pas tahun ini aku ditawarin jadi kenapa nggak coba hal baru gitu di e-sports main apa kamu? main ML Mobile Legends, Mobile Legends setelah kuliah kamu selesai nanti mau bisnis apa kamu? aku mau bisnis jualan kepala botak ada juga kepala kakak kepala botak belum ada lu mau guleng nih apa bisnis apa? bisnis apa? kan kamu sekolah bisnis pasti ada kulineri mungkin? enggak aku lebih ke fashion paling hmm fashionable fashion yaa orang yang berbisnis dunia fashion harus fashionable karena merasa menantri kamu dari brandnya kamu udah terluti bersalah nah selain kamu memberikan obat-obatan terlarang kepada anggota saya kamu juga nyolong titi kan? enggak ya jadi hukuman apa yang pas untuk dia komandan? pancung pancung kan pancung udah komandan jangan dihukumnya karena ini pelanggaran berat komandan dan dia berusaha mencederai polisi ya hukumannya dan saya diculik komandan hukumannya kamu terbukti bersalah ini bisa membahayakan jiwa orang kenapa kamu targetnya dia? karena dia botak? kamu suka cowok-cowok botak ya? tapi bentar boleh pegang enggak kepalanya? suka ngilu ya gini ya iya benar suka gilu dingin pegang kamu pasti bahagia terus ya? kenapa emang? soalnya selalu bersyukur 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 terima kasih